Pemirsa polisi berhasil menangkap perempuan penculik anak di kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap berkat rekaman CCTV di lokasi kejadian. Pelaku membawa korban yang masuk berusia 5 tahun ke pusat perbelanjaan, kemudian ke Surabaya, Jawa Timur. Setelah 20 hari, pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di Surabaya. Kepada polisi, pelaku mengaku menculik karena ingin punya anak. Dan Pemirsa kita sudah terhubung dengan ayah korban, Bapak Suhendi. Selamat malam, Pak Suhendi. Selamat malam, Bu. Pak Suhendi ini anak Bapak hilang berapa lama, Pak? Akhirnya diketemukan. Itu dari tanggal 24 hilangnya. Tanggal 24? 24. Tanggal 24 September, Pak? Iya. Sudah cukup lama ya. Ketika itu kejadiannya di mana, Pak? Pada saat anak Bapak diculik? Di rumah. Orang yang kenal juga sih. Oh, kenal, Pak, dengan orangnya? Kenal banget ya. Iya. Pelaku ini apa? Tetangga atau? Bukan, teman. Teman sendiri, Pak? Iya. Ketika itu apa? Apakah memang membawa anak Bapak untuk jalan-jalan kemudian tidak dikembalikan atau bagaimana ceritanya, Pak? Iya, ngajak jalan-jalan. Tapi tidak dikembalikan. Izinnya apa, Pak, Pak Bapak? Jalan-jalan renang. Jalan-jalan berenang. Ketika mencari korban itu proses, ketika mencari pelaku, prosesnya seperti apa, Pak Swendi? Bisa diceritakan? Oh, itu kejadiannya kan udah agak sore. Jam 6 lah. Di WA kan, udah di WA itu dia bilang katanya di rumah sakit. Bapaknya katanya serangan jantung. Lalu dia kalau emang mau jemput anak, katanya seluruh ke rumah sakit, jemput aja. Nah, dari situ langsung pergi nyari anak. Nah, dari situ nggak ada kabar lama, Pak. Di rumah sakit itu nggak ketemu, Pak? Nggak ada, nggak ketemu. Kemudian? Nah, terus dia ngerjain terus, Pak. Ngerjain gimana, Pak? Di rumah sakit, di parkiran rumah sakit, parkiran terus kayak gitu. Sampai jam 3 pagi. Bapak nunggu sampai jam 3 pagi, Pak, di parkiran rumah sakit? Iya, nyari-nyari terus. Kemudian? Nah, dari situ lepas kontak. Oke, akhirnya Bapak memutuskan untuk lapar polisi itu setelah berapa lama, Pak? Udah kejadian patari kan masih ada kontak juga sama dia. Udah di satu hari yang ada kontak, dia video call kan. Oh, sempat video call? Iya, sempat juga. Apa alasannya tidak memulangkan anak Bapak? Katanya tanggung kemarin kan rontohnya sakit itu. Katanya nanti sore diantarin langsung pulang ke Bandung katanya. Sekarang ada di Surabaya. Kemudian putus kontak dengan pelaku itu di hari keberapa, Pak? Di hari ke-3. Di hari ke-3 akhirnya putus kontak, kemudian memutuskan untuk lapar polisi ya, Pak ya? Masih ada, masih ada juga. Jadi hilang, ada, hilang, ada gitu. Oke, ketika itu pada saat video call, sempat video call-an juga sama anak Bapak? Iya. Apa kata anak Bapak? Dia nangis pengen pulang. Kepada polisi, pelaku ini mengaku pingin punya anak, sampai akhirnya menculik anak Bapak. Tadi Bapak mengatakan bahwa dengan pelaku ini pertemanan cukup dekat ya, Pak ya? Emang sering bercerita gitu, Pak, pingin punya anak? Enggak lah, malah nggak pernah tahu kalau masalah itu. Hmm, kemudian ketika, Bapak sudah ketemu lagi dengan pelaku, Pak? Setelah anak Bapak berhasil diketemukan? Belum. Belum ketemu lagi dengan pelaku? Belum. Kalau keterangan dari polisi sejauh ini apa, Pak? Alasan teman Bapak sendiri ini membawa atau menculik anak Bapak? Apanya, bilangnya ya karena dia punya-punya anak. Kedua, dia sayang sama anak saya. Sudah berapa lama, Pak, sebenarnya kenal sama pelaku? Dua tahun adalah. Sudah dua tahun? Iya. Perkenalannya lewat mana? Apakah memang tetangga, atau teman main, atau teman sekolah, Pak? Bukan, di selamat juga, di media. Oh, satu rekan kerja? Enggak, di Facebook. Oh, ketemunya di sosial media ya, Pak, ya? Iya. Melalui Facebook, kemudian bertemu? Iya, di mana ke Bandung. Selama dua tahun berteman ini memang sering berkunjung ke rumah Bapak dan bermain sama anak Bapak? Iya. Oke, ketika itu anak Bapak apakah memang merasa nyaman dengan pelaku ini? Biasanya kan suka sama aku kalau pergi-pergian, kalau dia dari Bandung tuh. Cuma kemarin enggak bisa pergi juga. Jadi enggak bareng sama aku gitu. Oke, oke, baik. Terima kasih, Pak Suhendi. Sekali lagi kami ucapkan, kami juga terus mengucap rasa syukur anak Bapak sudah diketemukan kembali. Terima kasih, Pak, telah bergabung bersama kami di Anjusrum. Pemirsa pemilik warung sediakan makan gratis demi meringankan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Informasi selangka pengen kami hadirkan. Saya Cedah.